Di senggol Nikita Mirzani soal kekayaannya, Gilang Widya Pramana, Biarkan Orang Berkata Apa? Nama Gilang Widya Pramana belakangan ini ramai diperbincangkan publik. Sebelumnya, artis Nikita Mirzani sempat menyenggol Gilang beserta istrinya terkait dengan kekayaan yang dimiliki. Setelah itu, banyak warganet yang meragukan kekayaan juragan 99. Bahkan, sempat beredar kabar pasangan suami istri asal malang ini melakukan pencucian uang. Melihat sindirian Nikita Mirzani itu, Gilang akhirnya buka suara. Hal itu disampaikan dalam kanal Youtube Selep Oncam News yang tayang pada Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Jadi dari awal saya tidak pernah menanggapi. Sampai hari ini saya tidak pernah menanggapi, ujar Gilang. Gilang akan membiarkan orang-orang mengomentari kekayaannya. Ia juga berpesan ke awak media supaya bertanya kepada pihak yang telah menyindirnya. Biarkan saja orang mau berkata apa, ujar Gilang. Silakan saja bertanya ke yang bersangkutan, ujar Gilang. Bos Arema FC ini mengaku tidak ingin memiliki masalah dengan orang lain. Ia terlihat pasrah dengan komentar negatif soal dirinya. Saya tidak pernah mau berkonflik dengan siapapun. Biarkan orang berkata jelek tentang saya. Berkata buruk tentang saya. Menjatuhkan saya, tapi saya tidak pernah menanggapi, ujar Gilang. Terkait jet Mewa J99 ternyata bukan milik Gilang Widya Pramana. Kuasa hukum Sandi Purnama Sari dan Gilang Widya Pramana. Armad Haris akhirnya menjelaskan ihwal polemik jet pribadi Juragan 99. Sempat beredar kabar bahwa jet tersebut tak memiliki izin beroperasi di Indonesia. Armad Haris memberikan penjelasan. Ia menjelaskan, jet pribadi J99 bukanlah milik pribadi Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Gilang hanya menyewa jet tersebut dalam kurun waktu tertentu dan saat ini kontrak pengadaan atau peminjaman pesawat tersebut sudah berakhir. Mengenai pesawat jet itu saya rasa Pak Gilang punya hubungan kerjasama dalam waktu tertentu. Terkait pemakaian pesawat tersebut dan sekarang sudah selesai. Tutur Armad Haris di kawasan pancoran Jakarta Selatan. Pesawat itu sudah tak tahu lagi kemana. Kan perjanjiannya sudah berakhir, terangnya. Armad menjelaskan ada kontrak dalam pengadaan atau peminjaman pesawat jet tersebut. Perihal perizinan. Armad mengaku hal itu tidak diketahui Juragan 99 karena ia bukan pemilik asli pesawat jet pribadi itu. Sekedar informasi, jet pribadi J99 milik Juragan 99 sempat disangkut pautkan dengan KJ Edan. Pria tersebut dikatakan warganet adalah pemilik asli dari jet pribadi J99. Hingga akhirnya pesawat jet tersebut jadi sorotan muncul sebuah fakta bahwa jet pribadi J99 tak ada izin dan tak terdaftar keberadaannya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.